Kalau orang yang biasa makan beras, kemudian makan tiwul, tiwul itu nasi dari kaplek, itu dianggap marginal. Artinya dia itu kemiskinan. Padahal... Kita sudah mencapai kemandirian pangan itu kalau sudah sampai di level apa, Pak? Dari angka kah? Dari jumlah kah? Ya sebenarnya kalau secara statistik ya petani itu biasanya mudah menerima inovasi energi, yaitu mengadopsi inovasi energi kalau diberikan contoh yang bagus. Krisis stunting di Indonesia sekarang tercatat paling tinggi di salah satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Liners mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya Ben Kaciavaini, Liners di Linestalk. Saya mau ngingetin buat yang belum pernah subscribe, habis itu belum pernah komen, belum pernah nge-like juga tapi sering nonton, please lah. Come on, subscribe. Habis itu di-like juga di-comment supaya tim production Linestalk dan juga DTV bisa lebih improve. Dan juga kita bisa memberikan atau sharing sesuatu yang sangat bermanfaat buat para liners semua. Alright, hari ini saya akan membahas suatu hal yang kita pasti sering banget insya Allah sering banget mendengar tapi kita gak tau definisinya itu apa. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai ketahanan pangan. You guys pasti sering banget denger, sering banget baca mungkin tapi gak pernah mendalami sebenarnya apa. Ternyata ketahanan pangan itu sangat penting karena seperti kita tau hal, tiga hal yang paling penting dalam hidup kita adalah sandang, pangan, papan. Sandang oke baju, papan rumah, pangan. Ada istilah you are what you eat. Nah kita pengen tau nih ketahanan pangan itu apa. Makanya hari ini kita senang sekali dan juga terhormat sekali kedatangan seorang profesor. Beliau juga menjabat sebagai pakar pemulihaan tanaman sekaligus korbit pengabdian masyarakat DPP LDI Profesor Rubio yang juga menjabat sebagai peneliti utama di BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional. Profesor Rubio, selamat datang di Linestalk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah jajah lokeros sudah hadir disini. Terima kasih banyak kesedihan untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Ketahanan pangan. Oke sebelum kita masuk bahas mengenai ketahanan pangan itu apa, definisinya apa. Mungkin Pak Prof bisa sedikit mungkin cerita sama kita. Backgroundnya Pak Prof. S3-nya sampai jauh banget supaya mereka percaya nih. Tidak ada lagi di DPP LDI yang bisa berbicara mengenai ketahanan pangan selain Pak Profesor Rubio. Boleh ceritain Pak Prof. Baik, alhamdulillah jajah melalui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya singkat saja CV saya, saya saat ini masih aktif bekerja sebagai ASN yaitu di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebetulan kami di organisasi pertenahanan pangan. Ini rat sekali katanya dengan apa yang akan kita bahas atau menjadi topik pada siang hari ini. Kemudian saya menyelesaikan memberikan S3 di IPB, di agronomi khususnya pada pemulihan tanaman yang sesuai dengan bidang kepakaran saya. Nah selain itu saya juga beberapa kali mendapat tugas amanah. Dulu saya di Kementerian Pertanian Mas. Oke pertanian. Kami bertugas di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi 38 Kementerian Lembaga itu bergabung menjadi satu. Dan alhamdulillah saya komitmen ikut bergabung di BRIN. Wah itu dia tadi ya. Saya benar berarti ya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan Inovasi Nasional. Bicara mengenai ketahanan pangan, nih Pak Prof. Pemerintah Undang-Undang Nomor 18 2012 ini sudah membahas Undang-Undang Pangan. Berupaya memperkuat pencapaian ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan, kemandirian serta keamanan pangan. Stabilitas ketahanan pangan karena ini menjadi prioritas utama agar terhindar dari krisis. Pertanyaannya Pak, mungkin Pak Prof ketahanan pangan itu penjelasannya yang mudah untuk orang, oh oke. Oh ini tuh ketahanan pangan. Lalu kalau misalkan itu nggak terhindar, krisis apa yang bisa terjadi yang paling buruk kalau kita tidak bisa memperkuat ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu identik dengan bagaimana sebenarnya kita mampu mencukupi bahan pangan kita. Asli bukan hebras, tapi bagaimana pangan itu bisa kita siapkan sehingga di dalam kebutuhan yang diinginkan masyarakat itu menjadi tercukupi dan mampu memenuhi pangan dia sendiri. Nah kalau itu sampai tidak terjadi, akan terjadi karawanan pangan. Nah itu krisis sosial multi-demain juga luar biasa. Itu yang kita takut dengan. Karena kalau perut kita lapar, kurang pangan, itu mudah sekali terprovokasi dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau makan cukup, perut kita kenyang, insya Allah itu kita juga akan mudah menerima inovasi teknologi yang diberikan. Sehingga tidak mudah apa ya, tersulut kemarahan dan lain-lain. Artinya memang hubungannya ketahanan pangan itu lebih ke well-beingnya seseorang? Iya. Pada saat semua tercukupi, gizi tercukupi, baru bisa memikirkan hal-hal lain. Begitu kan? Betul. Karena penting. Tadi dikatakan bahwasannya kebutuhan pokok minimalan manusia ada tiga. Jadi sandang, pangan, papan. Betul. Jadi itu artinya sangat erat sekali apa yang disebut di Undang 12 itu ada ketahanan pangan, ketahanan pangan, kemudian juga kemenderian pangan. Di sekeliling kita insya Allah hampir, ya walaupun kita sering lihat ada orang ya mohon maaf yang mungkin meminta-minta atau apa kekurangan makanan itu terjadi di lingkungan sosial kita. Tapi di lingkungan sosial kita segala macam, hampir bisa dibilang kita bisa sharing lah. Tapi mungkin Pak Prof bisa kasih contoh fakta yang ada mungkin di Indonesia selama Pak Prof menjadi seorang peneliti, seberapa buruk bisa terjadi di satu daerah kalau mereka tidak bisa memenuhi ketahanan pangan tadi Pak? Oke. Jadi satu aspek Mas Min. Yang pertama, negara kita ini adalah negara keperluan. Yang agroekosismnya juga beragam. Nah, saat ini ada paradigma, ada stigma. Kalau orang yang biasa makan beras, kemudian makan tiwul, tiwul itu nasi dari kaplek, itu dianggap marginal. Artinya dia itu kemiskinan. Padahal tiwul yang dulu banyak dikonsumsi di daerah tertentu, sagu, teman-teman kita di daerah timur seperti Papua dan yang lain, itu juga sumber karbohidrat yang luar biasa. Itu makanan utamanya mereka memang? Iya. Sehingga kalau kita ingin mencapai ketahanan pangan, kemudian pangan, ya sebetulnya kita mestinya, Ancih jangan hanya beras. Walaupun beras makan pokok, tapi harus ada ketersediaan pangan lokal yang memang bisa menjadi substitusi daripada makan bahan pangan pokok dari beras itu sendiri. Jadi misalkan, lihat saya tadi Pak Prof bilang, mereka tidak makan nasi, mereka makannya tiwul. Itu jadi dikategorikan kemiskinan seperti itu? Padahal harusnya tidak? Itu setata suyel, maksudnya demikian. Padahal? Oh, stigmanya begitu? Iya, stigmanya begitu. Padahal makan tiwul itu sama-sama. Kalau proteinnya dari ikan atau ini yang lain, dari sumber proteinnya yang lain, sebenarnya tercukupi. Yang penting untuk formulasi gisinya, itu kan cukup, sebenarnya itu tidak ada masalah. Tetapi itu adalah peru perjuangan. Karena zaman dulu juga orang-orang yang makan tiwul, makan sagu, makan jagung, itu juga nyaman saja. Nah itu salah satu komponen yang memang perlu kita pikirkan. Tapi sekarang mau tidak mau, ya negara harus menyiapkan bagaimana beras itu yang dikaitkan sebagai bahan pangan pokok harus kita siapkan dari 270 juta penduduk industri yang ada pada saat ini, Mas Ben. Oh, oke. Nah, bisa dibayangkan kalau satu per kapita, itu artinya satu orang satu tahun, katakan 100 kilogram saja. Sudah bisa kita kali-kali kan? Nah itu sesuatu yang memang harus kita siapkan, dan saat ini lahan-lahan yang tersia dulu, yang masih sawah, terkonversi untuk bangunan, untuk hal-hal lain, itu juga merupakan salah satu kendala. Bagaimana kita memilihkan pangan yang cukup, dengan jumlah potensi penduduk yang 227 juta ini. krisis yang tadi dibilang, tadi kan ada tuh kalimat, stabilitas ketahanan pangan itu menjadi prioritas, utama agar terhindar dari krisis. Seburuk apa Pak, krisis yang bisa terjadi? Jadi gini, negara akan menguasai dunia, apabila minimal pertama pangannya. Kedua adalah energi, yang ketiga adalah teknologi. Nah, seibat apapun teknologi, kalau pangannya tidak mencukupi, kurang, ini juga akan bawa dampak ekonomi. Apa itu? Devisa yang mereka simpan di sana, pasti akan kurang karena kita beli pangan. Tetapi akan parah lagi, kalau pangannya sudah ada, energinya juga lemah, itu pasti akan jadi karawan sosial. Bisa-bisa akan terjadi perang, karena mencari pangan. Ya, pasti. Artinya, kalau yang dibilang Indonesia menuju Indonesia emas 2045, kita kan lagi berusaha untuk leading di teknologi, kita industri juga, tapi kalau pangannya sendiri tidak tercukupi, dan kita dibawa rata-rata, negara-negara mungkin yang secara ketahanan pangan sudah bagus, kita tidak akan pernah bisa mencapai target Indonesia emas 2045 yang ideal. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Potensi untuk menghasil sumber daya manusia yang pintar, bisa merekkan usai teknologi yang hebat. Kalau pangannya cukup, artinya gizinya mencukupi. Oke. Nah, ini menarik mengenai gizi nih. Tadi sempat tersebut juga Pak Prof bilang, tiwul apa segala macam, bahkan nggak usah di... kita aja kadang-kadang kalau kita belum makan nasi, belum makan kan? Iya, iya. Pagi kita makan sarapan, misalkan kita gandum roti, siang atau mungkin kita makan kentang. Lo udah makan? Belum. Gue belum makan. Tadi cuma makan kentang. Artinya stigma itu juga terjadi di kita gitu kan. Tapi tadi menarik mengenai soal gizi nih. Pastinya dihubungannya standarisasi bahwa ketahanan pangan kita sudah ideal, tapi dari perspektif gizi, itu seperti apa, Prof? Iya. Sebenarnya kalau secara... secara... apa ya... teoritis itu, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan itu, tabel gizinya itu. tetapi intinya sebenarnya kan satu, karbohidrat terpenuhi, protein terpenuhi, vitamin terpenuhi, kemudian neralean terpenuhi. Intinya, sebenarnya semua itu bisa kita pelunuh di sekitar rumah kita, di sterling world kita. Contoh, ya. saat ini stigma anak-anak milenial itu biasanya harus suka dengan instan, mas. Iya kan? Mie dan lain-lain. Padahal, sayur itu juga mempunyai kontribusi yang utama untuk sebuah sumber-sumber dan mineral kan begitu. Sangat. Nah, padahal sayur itu bisa diusahakan di pengaruh kita dengan model misalkan urban farming, atau pertanian perkotaan, dengan menggunakan sisa-sisa botol yang yang tidak terpakai bisa dimasuk ke media tanah, bener-bener ditanam apa saja, mau cabai, mau bayam, mau sawi, itu kan bisa. Dan itu sudah kita siapin inovasi teknologi itu. Sehingga, tidak ada alasan. Kita tidak bisa mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gisi kita. Sangat. Apalagi memang tanah kita kan memang negara kita emang. Gemari pahlaw jinawi, katanya. Sehingga, kita tidak pernah mengenal musim. Artinya apa? Sinar. Apapun musimnya. Tercukupi. Iya. Air ada. Nah, cuma tadi saya katakan inilah memang perlu kita berikan grand design bagaimana sebenarnya konsep ketahanan pangan, pangan masyarakat penuhi Indonesia itu bisa dipenuhi baik buahnya kuantitas, tapi secara kualitatif termasuk aspek kisi juga. Itu sangat penting. Yang menarik ini, Prof, kalau tadi bilang anak gen Z, tidak usah anak gen Z. Sekarang kita kan sudah ada ojek online. Ojek online itu sudah solusi banget untuk kita anytime, anywhere, kita lapar. Kalau dulu orang kalau makan, ya di rumah masak, makan siangnya apa, ada makan apa. Sekarang enggak. Kita bisa anything yang kita mau, kita tinggal pesen. Nah, kemarin saya nonton ada dokumenter di Netflix, judulnya saya lupa, Hack Your Guts, kalau enggak salah. Intinya, kita harus mengurus betul mengenai usus. Dia bilang gitu. Nah, usus kita itu katanya adalah sebuah second brain yang ngasih sinyal ke otak kita bahwa badan kita itu lagi oke apa enggak. Dan bagaimana caranya kita merawat usus kita itu lewat tanaman. Kita udah terlalu sering order makanan process food. Process food itu makanan yang sudah diproses dulu. Jadi sehingga pada saat kita konsumsi sudah bukan bentuk yang aslinya, kayak misalkan sayuran. Ada probiotik dan lain-lain. Apakah itu menjadi sangat penting? Karena sekarang kita punya masalah stunting juga kan Pak Prof. Mungkin Pak Prof bisa share relasinya apa ketahanan pangan yang mungkin orang bisa praktikal lakukan di rumah dengan masalah-masalah kesehatan salah satunya adalah stunting. Memang di Indonesia lagi sedikit ada pembahasan mengenai kerasi stunting. Baik. Bagus sekali nih Mas stunting. Kenapa sih bisa stunting? Apakah kita enggak cukup pangan kita? Apakah derah karena tadi saya katakan kita ini agroistim luar biasa dari pulau-pulau. Apakah mereka enggak bisa nyiapkan? Bisa. Tapi tadi saya katakan pangan, energi, IT. Nah saat ini IT ini menjadi luar biasa perannya. Contoh, kenapa ini jadi punya peran penting untuk stunting? Karena gini, misalkan ibu-ibu muda saat ini itu daripada ngasih anaknya bubur lebih baik dikasih mie instan memang siap saji. Seperti itu. Padahal kandungan kisinya barangkali kalau alami fakta yang sering terjadi daripada mengasih bubur lebih cepat mendingan ngasih proses food. Padahal darah itu adalah darah lumbung pangan. Itu ada. Itu fakta yang terjadi sekarang? Fakta yang terjadi. Karena apa? IT yang dari HP ini ibu muda biasanya mudah mengakses ini kemudian kalau anaknya nangis mesti waktunya memberikan asih susu karena sedang main chatting yang asik mereka diberikan misalkan susu dan lain-lain. Kemudian makan harusnya ibu ini masak yang sehat untuk anaknya mereka yang paling gampang adalah makan instan. Padahal itu tadi kita katakan makan yang alami jauh lebih bagus daripada makan instan. Begitu. Itu kaitannya dengan IT. Makanya tadi saya katakan pangan energi IT sangat penting. Prof, ini menarik Prof. Berarti bisa dibilang krisis krisis stunting ini bukan karena miskin itu dia maksud yang saya bahas tadi adalah orang banyak penyangka karena faktor ekonomi tidak ternyata bukan masalah habit berarti kan? Iya, bukan faktor itu habit atau kebiasaan mereka seperti itu. Padahal di sekitar adalah sumber pangan sangat melimpah. Coba kalau kita katakan di daerah Sulawesi Barat saja yang kita ikut sana yang stuntingnya cukup tinggi. Kalau boleh info sedikit mungkin ada yang awam dengan krisis stunting. Krisis stunting di Indonesia sekarang tercatat paling tinggi di salah satunya? Setelah satunya di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat? Iya. Jadi padahal sana itu darah ikan, darah pangan, padi, tempat di situ, sagu banyak di situ, ikan lautnya melimpah luar biasa. Tapi karena pula atau habit biasa ini seperti itu menjadikan dia termasuk tinggi. Di Slemmer ya, pokoknya ini artinya Pak Prof selama menjadi peneliti yang Sulawesi Barat itu menjadi salah satu daerah yang salah satu contoh. Salah satu contoh ya. Tapi dia termasuk tinggi. Oke. Padahal itu lubung pangan, kalau masalah pangan luar biasa, buah juga sangat tersia. Apa saja tersia. Ini sih satu hal-hal yang baru saya tahu juga, baru tersadar juga. Karena mungkin berarti tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang kita anggap quote on quote finance ekonomi, tapi memang masalah kebiasaan kan. Artinya bisa terjadi. Bukan, bukan. Bisa terjadi di kota besar juga. Bisa terjadi. Kalau itu kebiasaan mereka seperti itu, makanya itulah pentingnya memahami bagaimana pangan itu seimbang. seimbang itu antara keperluan yang diingat dari tubuh kita, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, semua ada di situ. Dan dulu terkenal dengan istilah 4 sehat lima sempurna. 4 sehat lima sempurna. Dulu kita ada lagunya tuh Pak. Sekarang bukan. Sekarang gak tahu ada lagunya. Tadi bicara mengenai mineral juga tuh Pak. Pak Prof. Pak Prof tadi sebut mengenai mineral. Berarti termasuk air. Ketersediaan air bersih. Masuk di situ juga? Itu salah satu komponen utama karena air bersih adalah salah satu komponen yang membuat makanan sehat. Karena air itu kan mengandung banyak mineral dan itu kalau kita konsumsi kalau airnya tidak sehat pasti akan berpengaruh terhadap kesan tubuh kita. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa daerah kita apakah kita perlu tahu kualitas air yang ada di daerah rumah kita walaupun kita tinggal di daerah perkotaan? Ya sebenarnya itu yang perlu kita kita pahami bersama nah sekarang kan untuk air biasanya orang sudah mengkonsumsi air mineral nah apakah itu katakan ini apakah itu juga mineral ya semestinya kalau itu mengikuti amdal dan lain-lain harusnya sudah sudah terpenuhi aspek kesehatan air dan lain-lain misalnya itu sudah terpenuhi. Sebenarnya dulu kan yang paling yang paling mudah kita ingat itu zaman dulu ya kalau mas Ben enggak ingat ini zaman saya dulu masih ada sumur itu itu sebetulnya saya masih saya masih sempat lihat sumur kata anak-anak ini ini yang sangat sumur tau kan karena air rasinya itu cepat jadi air rasinya akan mudah sehingga formulasi daripada air itu juga akan cepat nimba jaman dulu masih nimba kalau enggak tahu ini karena generasi muda sekarang itu tidak pernah tahu bagaimana itu sumur tapi kalau yang di desa-desa masih pakai dragon itu mumpah namanya kalau nimba itu pakai ember yang digantung dengan dulu masih ada pembesi itu kan nah saat ini dengan kemajuan teknologi dengan numuasi teknologi akhirnya air ada air mineral dan lain-lain itu ya mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan diharapkan dari kesehatan dari W.O. dan lain-lain untuk standar yang memang sudah dipakukan tapi kan ada yang yang sangat beruntung untuk bisa menikmati air bersih tinggal pencet tadi ya kita dan lain-lain alhamdulillah tapi ada kan beberapa daerah yang memang apa namanya cara mereka mengkonsumsi betul-betul dari air tanah itu juga ada kan ada dan masih banyak masih banyak bahkan daerah-daerah tertentu yang memang kurang air susah untuk mengakses air yang bersih itu juga masih menggunakan air juga masih ada tetapi sekarang dengan kondisi yang memang mudah terjangkau dengan IT di desa itu menurut saya ya ada tapi sebenarnya kalau desa itu ada listrik ada transportasi ada ada IT akses dan lain-lain itu sebenarnya ya itu salah satu perseratan nah saat ini daerah-daerah yang di pegunungan yang akses air yang juga itu sudah banyak dibantu oleh pemerintah jadi dengan dengan tengi-teng air bantuan itu itu yang membuat ya insya Allah masyarakat sudah mengusum air yang bagus lah saya salah satu hal yang saya sadarin di rumah saya itu kurang hijau kebetulan ibu saya beliau juga dari landscape rumahnya beliau itu kayak kebun jadi kalau misalnya ke rumahnya beliau di depan ada hidrofonik sangat hijau lah begitu saya lihat rumah saya wah rumah saya ini kurang hijau kemarin saya beresin tuh kebun saya saya coba ini cuman saya gak karena walaupun gak sama ibu gak pernah gak tau lah gak nurun pengetahuan saya mengenai tanaman saya gak ngerti cuman tau ini bagus ini enggak gitu kalau prof boleh share ke kita ke liners juga untuk menanam sesuatu yang praktikal dan mudah di rumah tuh apa aja prof yang mungkin bisa kita hasilnya bisa kita jadikan ketahanan pangan dan kita bisa konsumsi dan urusnya gak ribet jadi ada tiga aspek mas pertama untuk SD3 untuk keindahan oke yang kedua tanaman itu bisa untuk sumber pangan ya kan yang ketiga tanaman itu bisa sebagai tanaman obat dan rempah oke nah katakan sekarang hebito kebiasaan masyarakat perkotaan kan temboknya tinggi padahal oksigen ya itu motelah kita perlukan artinya apa sebenarnya kalau tembok kita itu bisa kita gardennya itu dari tanaman kan jauh bagus vertical vertical garden namanya tetap itu kita ini kan dan itu kalau memang tidak bisa kita manfaatkan untuk sayur atau untuk pangan dari segi SITIKA dan sumber oksigen sangat bagus rumah kita jadi dingin satu yang kedua tadi saya katakan bisa untuk pangan kalau misalkan di tepi-tepi tembok kita semacam kita membuat apa itu hidroponik yang kita desain itu bisa di tembok kita kemudian kita icu kita menikmati indahnya tanaman kemudian kita menikmati oksigen kita menikmati kalau kita panen untuk sayur malu menjadi pangan kita itu kan jauh lebih bagus apalagi kita punya ada airnya lewat situ ada air mancur kecil sangat enak artistikan betul ketiga tanaman itu sudah menghasilkan oksigen menjadi sejuk di rumah kita itu bisa kita gunakan ubat apa ada apa contoh yang paling gampang itu untuk merambat di tembok kita cabai jamu cabai cabai jamu cabai puyang cabai jawa yang merambat itu manfaatnya juga luar biasa itu kalau di tembok kita kita tanam rempah itu hijau dan ini kalau memang digunakan untuk rempah untuk obat ini setiap dua minggu sekali panen mas yang merah itu dan buahnya tidak pernah berhenti itu luar biasa ini termasuk bapak-bapak yang sudah ini untuk meningkatkan vitalitas ini sangat bagus ini salah satu contoh bagaimana kita menghidupkan kita dapat oksigennya dapat sejuknya dan dapat manfaatnya dan dia bisa di tembok bisa ditempel gitu ya dia merambat sendiri mas tidak usah ditempelkan dia merambat sendiri dan itu cantik sekali ini untuk yang medis dan pangan juga bisa nih ya untuk yang estetik ini kan estetik tapi daunnya besar-besar kalau yang estetik tapi juga ada sedikit medisinya habis itu bisa hasilnya bisa ditemakan juga apa kira-kira yang cantik menurut Prof salah satu contoh katakan merica atau seledri 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 itu kan kita bisa tanam sendiri di pot-pot atau bekas-bekas botol ini kan bisa itu sangat singkat mudah lucu sih di ru'i sih ya cantik kan kalau agak yang bisa dikatakan sawi atau kangkung itu kan cepat singkat mingguan umurnya tidak bulanan dan ini saya tambahkan mas penjajah itu datang ke Indonesia bukan karena gandangnya kaya mas Ben iya perempuan yang saya ini bukan loh karena rempah-rempah loh dulu datang ke sini ya iya ini salah satu contoh bagaimana kita manfaatkan secara maksimal tanaman ini bisa tiga fungsi tadi oke yang untuk sumber oksigen artinya rumah kita sejuk kita gak pernah bayangkan loh coba kalau aku udah sakit untuk beli oksigen itu satu ini aduh luar biasa sangat itu loh anugerah Allah itu luar biasa kita disiapkan semuanya itu iklim bicara mengenai iklim nih Indonesia sekarang yang dibilang namanya climate change terus perubahan iklim dulu kita masih ketaker tanda kutip bahwa saat Januari ke Februari adalah musim ini selanjutnya musim hujan panas sekarang kan hampir bisa dibilang gak ada ya Pak Prof ya panas bisa tiba-tiba besoknya habis itu hujan dan lain-lain berpengaruh gak dengan ketahanan pangan sangat berpengaruh Mas Ben karena apa apa ya climate change atau perubahan global ini akan berdampak baik secara biotik menurut biotik secara biotik hama penyakit itu akan berdampak cepat oh oke ya kan kalau pada saat kita tanam mestinya kalau zaman dulu ada istilahnya ilmu falak itu ada peranata mangsa sekarang menggunakan itu karena kondisi yang seperti ini waktunya tanam masih belum hujan karena perubahan iklim global kan ini climate change terjadi harusnya tanam padi tanam itu bisa tumbuh tapi waktu itu karena biotik seperti hama dan penyakit eksplosif jadi populasi tinggi ini juga akan menyerang sehingga itu akan menggaguh juga produk tewas tanaman secara langsung nah sehingga kalau kita berpisah ketahanan pangan dengan climate change ini pasti akan terjadi dampak ada-ada itu contoh seperti itu artinya secara jumlah makanya sekarang di masyarakat pemerintah juga punya programnya ketahanan pangan tidak hanya dilakukan oleh memang memang pihak-pihak yang bekerja di industri tersebut tapi dari rumah pun kita juga bisa untuk memperkuat itu gitu kan secara nasional dengan urban farming tadi saya katakan nah itu diharapkan kalau minimal sayurnya aja itu cukup didosa beli secara ekonomi bisa efisiensi sehingga rumah tangga itu ya harus mikirkan sayur kalau ayam kalau punya satu ayam aja kan cukup kalau itu bertelur misalkan ya kan di kandang seperti itu ya kan apalagi nanti di kombin dengan kombin dengan kotornya dibawanya kolam ikan kan sangat bagus yang seperti itu jadi sebenarnya ini konsep pertanian yang mudah dicontoh dituruh masyarakat itu mudah dan itu tidak susah sekarang dari program DPP sendiri DPP LDI sendiri yang sudah dilakukan untuk edukasi warga LDI sendiri dan juga warga sekitar mengenai bahan pokok yang tidak hanya beras tadi seperti ya Bapak kita sedang mengerit sekarang bagian memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kita coba ini pertanian berkelanjutan pertanian berkelanjutan ya biasanya adalah tanaman industri tanaman industri tadi saya katakan kebetulan di Bangka Belitung itu kita coba bagaimana masyarakat memahami jadi tanam secara terstruktur disitu kita tanami kopi kemudian di sampingnya kita tanami cabai jamu atau lada tadi diselesaiannya kita tanami tanam pangan bisa jagung bisa ubi begitu itu salah satu action dan yang kita diseminasi kita berharap kalau itu bagus bisa ditiru oleh masyarakat tapi kita mulai dari yang kecil dulu kemudian ekopesantren misalkan kan sekarang banyak seperti rawda yang sudah banyak melakukan itu bagaimana dia mengoptimalkan atau memaksimalkan limbah seperti air itu dan lain itu sudah banyak dimanawatkan dan untuk kolam ikan leleh dan sebagainya kemudian di penduduk pesantren juga kita sekarang sudah banyak dilakukan untuk menumbuhkan di pot-pot tanaman sayur dan lain-lain itu juga sangat membantu saya katakan kalau penduduk pesantren katakan ada seratus santrinya saja bisa kita hitung secara matematis dihitung secara kasam mata satu orang satu tangga saja tidak sawi sudah perlu seratus tangke kalau seratus iya itu kalau itu dituntung satu ikat itu ada lima tangke harganya tiga ribu tinggal kekali saja padahal itu bisa di desain bisa dibuat bisa dimaksimal dengan menggunakan barang-barang yang tidak terpengar seperti botol aqua dan lain-lain kemudian air limbah air butuh dan lain bisa kita guna untuk nyirami itu sangat bagus itu salah satu contoh yang sudah kita lakukan dan kita disiminasikan satu lagi mengenai sorghum sorghum ya Pak ini juga sebenarnya bisa menjadi makanan pokok pengganti beras sebenarnya kan sorghum itu memang tanaman lahan kering dan sangat tanam kering itu biasanya di kembangan teman-teman yang di NTT yang di daerah Kabupaten Gunung gitu di Terenggale dan sekitarnya jadi itu memang tanaman di lahan kering yang itu tahan dan sorghum ini kelebihannya dibandingkan jagung kalau sorghum itu dipotong dia akan ratun anakannya itu akan muncul kembali dan ada sorghum dua ada memang manis sweet sorghum jadi ada yang memang hanya untuk pangan tapi bisa untuk pangan dan pakan itu model integrasinya dengan ternak disitu sehingga sorghum itu bisa digunakan sebagai pakan dan untuk pangan juga NTT katakan dengan jagung dan sorghum ini sangat bagus karena bisa kita formulasikan katakan satu hari satu orang habis setengah kilo beras kalau ada campuran separuh saja jagung atau sorghum bukan jauh lebih hemat sehingga itu bisa memperdayakan perkembangan kerakyatan di daerah itu karena kalau sorghum di daerah tertentu misalkan dikirim ke kota kan tidak menikmati juga hanya dapat uang habis tapi kalau dia dijual disitu dimakan disitu cash flow-nya di daerah itu akan jauh lebih bagus karena defisiensi kan tadi iya secara ekonomi seperti itu mungkin tidak disadari sama semua orang kalau tadi kita bercerita semua orang tahu lah Indonesia itu kan sangat kaya sekali tidak hanya dari source-nya tapi juga SDM sumber daya alam juga impor beras kita kan melonjak nih Pak impor beras tinggi kita bukannya bisa ini sendiri ya gitu apakah tanaman pengganti atau apapun tadi yang Pak Prof bilang mengenai efisiensi itu bisa menjadi salah satu solusi sangat-sangat bisa tadi saya katakan di awal negara kita tercinta ini terdiri dari kepulauan tentu beras tidak harus ditanam di situ kelembang tidak sesuai sehingga makanan-makanan makanan lokal yang memang tumbuh bergembang adaptif kenapa tidak dipakai itu yang kita tumbuh kembangkan kembali karena apa dari aspek teknologi sekarang waritas unggul baru yang cocok adaptif di lahan-lahan yang marginal sudah kita siapkan contoh padi rawa sudah kita siapkan padi pasang surut waritas sudah kita siapkan padi lahan kering padi gogo itu sudah ada ubi kayu waritas unggul untuk sudah kita siapkan jagung juga gitu sorghum juga gitu artinya apa sekarang tinggal mau atau tidak mau kita untuk berubah demi kesejahteraan jadi kalau mindsetnya kita kita kikis pelan-pelan artinya kalau makan namanya orang makan ubi kayu atau diwul atau nasi jagung untuk nasi sorghum atau nasi sagu itu sama baiknya dengan makan nasi dari beras itu adalah salah satu pemain yang harus utuh nah tinggal itu kita membiasakan para hidup kita balik artinya kalau orang makan jagung orang makan diwul jangan dikatakan orang marginal atau orang miskin begitu stigma yang harus berubah walaupun makan siang jagung pakai ayam bakar agak susah ya kalau kita mau ganti ke situ ya kita orang Indonesia itu walaupun pengalamannya sudah makan ubi atau roti satu piring belum makan nasi masih belum tersamakan belum makan belum makan tapi itu realita karena itu pelan-pelan kita pahamkan apalagi sekarang depresi pangan katakan ubi bukan hanya ubi rebus ubi goreng tapi bisa kita buat gedu bisa kita buat beri dan sebagainya itu salah satu upaya bagaimana depresi pangan itu bisa kita lalui kendala yang mungkin Prof Rubio sering temukan pada saat mengedukasi masyarakat tentang suasembada pangan yang biasanya terjadi tidak hanya di Jakarta atau mungkin kota besar ya termasuk mungkin daerah-daerah yang mungkin kita juga gak tahu kendalanya itu apa satu adalah pengaruhan kepada petani yang memang masih berkurang dari segi ekonomi bukan hanya ekonomi mas dari aspek psikologi saja misalkan sekarang itu kan zaman kami dulu kalau ditanya bapaknya pekerjaan apa petani itu kan biasa-biasa saja tapi kalau bapaknya pekerjaan apa guru atau penis itu kan sudah social status ya kalau bapaknya petani biasa-biasa saja padahal petani adalah pahlawan pangan karena apa petani itu punya hutang 100 ribu udah pusing gak bisa tidur karena kota itu gak bisa membalikan oleh karena itu penghargaan pada petani itu penting kedua kebiasaan makan habit ini terjadi pada ada model sekarang kita lihat di rumah makan di restoran baik yang di restoran yang bagus mau di pinggir 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 emperan toko kalau sudah namanya tidak enak makan atau sudah kenyang biasanya kan banyak nasinya disadari tidak untuk menghasilkan satu butir gabah padi itu memurang waktu tiga bulan belum lagi ngeringkan belum lagi apa itu nyelep nyiapkan itu luar biasa nah disitulah ini saran kepada generasi milenial itu harus kita pahami makan itu secukupnya kemudian untuk menikah derajat petani dengan apa ya tentu menanam komunitas yang memang diperlukan oleh para konsumen contoh kalau yang laku itu seperti jokong manis ya mungkin jokong manis tapi kan tidak semua petani bisa nanam jokong manis ya kan kedua contoh misalkan yang diperlukan ubi kuning tanam ubi putih ya harganya tidak sama dengan yang diinginkan ubi kuning karena apa nanti income yang dimannya berbeda betul itu keempat petani itu biasanya mudah menerima inovasi yang lu geto mengadopsi inovasi kalau diberikan contoh yang bagus proof of konsepnya udah ada dulu nih terlihat karena buat para petani yang mungkin sudah punya bisnis model atau mungkin sudah melakukan hal sekian tahun untuk dia shifting ke suatu hal yang baru mereka perlu tahu dulu ini works atau tidak kalau enggak ngapain itulah adopsi inovasi teknologi itu yang mungkin belum sepenuhnya idea oleh karena itu terakhir ini adalah generasi million saat ini generasi muda biasanya yang tertarik sedikit sekali oleh karena bagaimana para hidup merubah para hidup bisa menjamin untuk bisa mampu mencukup kebutuhan hidup mereka dan itu bisa bisa tadi pilihan komunitas sangat penting disitu nah makanya sekarang pemerintah menetapkan lahan bagu untuk sawah dan sebagainya itu sangat penting ini apa agar pangan kita berkecupuan ketahanan pangan kita bisa terjamin ya kan kerahanan pangan bisa kita hindari sehingga kemenderaan pangan kita bisa kita capi terakhir tuh mengenai kemandirian pangan tadi kita sempat sebut juga mungkin prof juga sebut-sebut kita sudah mencapai kemandirian pangan tuh kalau sudah sampai di level apa pak dari angka dari jumlah ya sebenarnya kalau secara statistik ya kalau misalnya kita diperlukan pangan kita tidak tidak perlu dari impor impor dari lain ya itu sudah mandiri artinya mandiri itu mampu mencukupi keperluan pangan kita sendiri impor berbeda karena mungkin ada substitusi beras atau pangan atau bentuk pangan yang memang harus diimpor kita gak mampu itu saya rasa tidak masalah tapi kemandiran pangan sesungguhnya adalah bagaimana sebetulnya negeri kita tersebut ini mampu mencukup kebetulan pangan rakyat tentang sendiri secara mandiri begitu artinya tadi sedikit mengenai apresiasi itu jadi salah satu board lainnya juga garis yang perlu digaris bawahi bahwa ya kalau tadi pahlawan pangan itu adalah petani karena awal mulanya yang grassroot itu di situ kalau mereka sudah mendapat apresiasi tidak hanya dari berupa penghargaan secara ya penghargaan kalau di dunia industri kan penghargaannya dalam bentuk reward secara benefit ekonomi dan ini kondisi yang sekarang terjadi masih jauh dari ideal ya sudah sudah mendekati cuman kan sekarang tinggal bagaimana mendisiminasikannya saja karena apa biasanya kalau ada petani menjadi contoh ya biasanya dari gepotoler gepotoler maksud saya dari mulut ke mulut itu bisa sehingga oh seperti itu petani itu akan mudah mencontoh jadi ada tiga aspek yang tidak bisa di inikan oleh petani yang pertama petani tidak bodoh ya dan petani tidak mudah menerima tadi saya katakan petani perlu bukti yang kita petani adalah manager dari wisatanya itu kita gak miliki coba mas katakan jadi manager atau direktur mas kan direktur saja tapi bagaimana proses untuk menghasilkan barang itu kan mas tidak ahli iya kan tapi kalau petani diganti ahli dia merencanakan tanamnya dia memilih tanaman yang akan ditanam dia manage waktu kapan panen dia kapan menjual kapan pas harga yang paling tinggi itulah petani berhubungi seperti itu artinya sebenarnya kalau teknologi bisa disruptif disitu lebih efisiensi kan efisiensi dan lebih efektif juga dan juga lebih akselerasi dalam production termasuk kelembagaan yang memang kelembagaan yang kembangkan wah itu menarik banget oke kalau sekarang kita tahu lahan mungkin sudah semakin menipis karena semua dalam berbentuk bangunan ini mungkin yang nonton ada di beberapa kota-kota besar juga yang sudah melihat juga fakta bahwa lahan untuk kita mempunyai kemandirian pangan juga sangat terbatas kalau disuruh kalau Pak Prof mau menyarankan satu tanaman yang mungkin keluarga itu bisa memulai itu tanaman apa Pak yang bisa mendukung ketahanan pangan yang memang sama pemerintah sudah dicarangkan ya sebenarnya tergantung lahan ya Mas Ben kalau itu lahan kering kan tidak mungkin harus tanam padi misalkan gak mungkin sama dipasang surut kita tanam katakan yang tidak tahan air kan tidak mungkin ini adalah kearifan lokal ini perlu kita sampaikan makanya apa yang cocok dikembangkan di daerah itu itu yang kita support kembali lagi ya iya karena apa tadi saya katakan di awal negara kita dari puluh-puluh dan memang agro-agroindustrinnya luar biasa kalau di rumah buat yang rata-rata kita ambil average pulau Jawa itu termasuk Jakarta juga berarti ya DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah yang bisa ditanam di rumah supaya kita bisa men-support program ketahanan pangan pemerintah apa kita bisa memulai dari mana yang bisa kita tanam di rumah yang paling gampang itu ubi-ubian yang paling gampang ubi-ubian ketelan hambat katakan ya kan atau jagung itu mudah lucu juga sih di rumah kebon jagung di belakang belum pernah kan menarik Pak Prof terakhir Pak Prof apa yang mereka bisa mulai terus bagaimana salah satu yang tadi menjadi kendala kan edukasi juga kan bagaimana sharing ke teman-teman bagaimana bisa mengedukasi bagaimana bisa influence lingkungannya untuk bisa mendukung program ketahanan pangan pemerintah bagi para pemirsa ini negara kita negara yang kaya raya subur makmur gemari pahlaw jinawi musim ada musim-musim musim kering cahaya matahari tidak pernah tidak ada udara tidak pernah tidak ada air berkecukupan tanah luar biasa oleh karena itu yang pertama ayo kita coba petan itu adalah mengasingah dan menguntungkan mampu untuk memenuhi kebutuhan tetapi sekarang mas bin karena rata-rata pemilihannya 0,25 hektare jadi apapun diusahakan kalau untuk padi hanya mampu mencukupi kebutuhan untuk mas sendiri kalau rata-rata petan Indonesia segitu artinya apa yaitu harus berpilih bagaimana mengeterapi inovasi teknologi agar lahan yang dimiliki itu bisa mencukupi untuk kebutuhan bukan hanya pangan saja tapi mau memberikan sebuah ekonomi untuk menyukurkan anaknya dan lain sebagainya kemudian para petani pengharap yang itu kan juga peluang yang tidak punya dua-duanya aspek agribis masyarakat penting inilah IT pentingnya disitu terutama pada generasi muda sehingga pertanian sangat mengasihkan karena apa itu seungguhnya negara kita adalah negara geraris oleh karena itu selama perut di depan pertanian tidak akan pernah berhenti artinya apa perut di depan berarti kita masih hidup masih perlu makan sehingga pangan itu penting maknanya untuk kehidupan saya sendiri sih ya memang perlu self-awareness yang cukup tinggi juga habit dan yang terjadi sekarang cara kita memenuhi kebutuhan pangan kita gizi dan lain-lain itu hanya sebatas untuk gue pengen makan apa yang menyenangkan di lidah apa tapi saat yang perlu diperhatikan juga adalah gizinya juga vitamin yang bisa kita dapatkan dari sumber-sumber tanaman ya pak ya jadi please jaga kesehatan start tadi pak prof udah share banyak banget yang bisa kita lakukan dari rumah kita selain ada es berhijau-hijau tanda kutip di rumah itu estetik yang kedua tadi adalah sumber oksigen yang ketiga sumber pangan sumber pangan dan obat pak prof terima kasih banyak sehat-sehat selalu lancar dan barokah salam amin nanti kita ketemu lagi pak prof biasanya ketemu pak prof di event-event di pp ya dan teman-teman mungkin juga yang mau punya komentar mau punya saran mau ada pembahasan yang kira-kira menarik buat tim production line stock silahkan tulis di kolom komentar dan sekali lagi supaya kita bisa improve lebih banyak silahkan di subscribe di like yang banyak dan di share ke teman-temannya saya pamit sampai ketemu lagi di episode selanjutnya line stock wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati